Banyak Kayak buyung itu Masa Kamu itu petah hidup miskin Dari dulu ngarit Ngarit Tempe kambing aja yang kamu lihat Ya Bario Astagfirullah Lebih baik Sekarang kamu pergi dari sini Apa gak kebalik Astagfirullah Jaga sikap kali ada Gimana toh Dari tadi ya Hei cukup Alhamdulillah Sekarang kerjaannya udah pake seragam Setel abis Udah dines Hehehe Hehehe Disember dulu Biar penambilan semakin oke Bos semakin sayang Hehehe Dan calon istri Semakin lengket pokoknya Hmm Yang Kamu belum siap tak? Tinggal dikit Musuh sini Oh gimana sih kamu lelah banget Sepertinya Ah udah beres Gimana sih yang Kamu kok belum siap loh Jadi udah beres loh yang Kita tuh harus disiplin Kamu kan udah mau nikahin aku Kamu udah berapa kali janji sama aku Ketanya mau nikah 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 Bagaimana Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Apa kamu masih kurang percaya sih Cinta sejati ku buatmu sayang Alah Basi mas Mas Basi gimana sih yang Ya kan kamu udah Boongin aku berapa kali coba Ya kamu sabar dulu lah Tuh lihat tuh Montor aku aja belum lunas loh Nanti kalau montor sudah lunas Baru aku mau cari montor Yang bisa goyang goyang Kayak kami Tapi beneran ya Yang ya Tak kasih waktu dua minggu loh kamu Ya bener lah Aku tuh sampai punya Niat Kalau gak nikah sama kamu Aku gak akan nikah seumur hidupku Pokoknya nanti Kalau kita nikah Harus yang meriah Banget Pokoknya yang mewah Banget Yang penting Siapa yang Siapa ya Udah nanti dibikinin Nanti dulu nah Temenmu apa siapa ini Ada apa ya mas Mana yang namanya Eko Saya Mau kenapa Mas ada berdiri nih Eh mas Kamu tuh datang ke rumah saya Permisi enggak Ngucapin salam enggak Enak aja Minta-minta duduk Gak perlu salam Kok sabar kamu Kamu siapa sih Kamu tau gitu Gito Nih Gitu lesing Itu tau Mungkin Gito bisa kamu bohongin tapi kalau sama saya ruwat terus aja bang kali ini memang saya salah tolong saya kasih waktu kamu pikir saya itu sama kayak gitu mau kamu bohongin lagi ini mau kita mau damai apa montor mau saya angkut jangan begitu itu montor buat kerja saya buat ngantor saya udah pokoknya saya minta tolong kasih temi waktu lah satu minggu lagi bisa dicatat sama mas omongan-omongan bisa dipegang gak? jangan kan omongannya orangnya aja bisa dipegang mas gak bisa kalau satu minggu terus besok subuh setengah lima saya kesini harus ada kalau gak ada mau terus saya bawa mau dibawa sekarang apa besok? jangan besok lah bang tiga-tiga hari lagi lah bang saya gak mau tau besok subuh harus ada inget ya besok subuh iya 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 gimana motornya gimana sih oke udah udah gak usah nangis siang sini sini diri kamu laki cengeng aduh aduh gimana kamu tuh kalau jadi suamiku itu gak berat cengeng gimana sih kamu itu motor belum lunas kamu janjiin aku mau nikahin aku dua minggu lagi gimana kamu tuh ya kan keadaanku seperti itulah yang ya kamu yang sabar dulu lah pokoknya aku pasti nepetin janji aku aku gak mau ya punya suami kelilit utang gak usah rotot-lotot gitu sayang aku kasih waktu dua minggu iya pokoknya aku mau dinikahin mas aku pasti nikahin kamu kamu gak usah ribut terus masalah nikah-nikah kurut kurang percaya apalah kamu udah janji-janji terus malah malas sama kamu eh 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 ayo berangkat geger terus loh ini malah kegantangan terus ayo aja lah calon istri yuk deh yang berangkat bikin malas pagi-pagi kayak gini belum jadi suami istri ya sepatutnya ikutkan dua minggu betul lah gak usah berisik kamu kasih selesai ada yang ada yang ada yang apa Terima kasih. Ya, yang bagus itu ya, Pak. Kita harus nggak gengsi gitu ya. Penting itu kalau untuk kecepatan kambing. Kambing. Ini lagi itu. Waalaikumsalam. Oh, udah dulu, Pak ya? Oh, Pak Hussein? Masalah. Ini yang saya? Oh, ini anak Pak Hussein? Ini, bentar lagi, sudah. Oh, iya, iya, iya. Oh, ini ngomong-ngomong Pak Hussein kok nggak nelfon kalau udah datang, Pak? Oh. Merti kandangan kotor. Nggak apa-apa. Saya ke rumah Pak Bung tadi nggak ada. Oh, saya langsung menuju sana tadi. Udah ke rumah. Udah. Udah dari tadi saya ke kandang, Pak. Nah, itulah. Ya, dah sampai sini. Ayo sini, Pak. Astagfirullah. Nah, ini yang mau dikirim ke Jambi yang mana, Pak? Oh, yang mau dikirim ke Jambi itu, Pak. Nah, sebelah kiri itu, Pak. Kandang baru ini. Ini kambing peik. Ini jantan ini, Pak. Ada 100 ekor kambing. Ini jantan semua ini, Pak. Kalau di sini, Pak. Nah, jadi begini, Pak. Gimana, Pak? Selama ini kita kan ibaratnya sudah menjalin kerjasama. Saya sebagai Kepala Dinas Kepupaten. Merasa sangat, ini, bisa kerjasama-sama Mas Buyung ini suatu, apa ya, prestasi yang luar biasa buat saya. Karena Mas Buyung ini memang termasuk peternak teladan. Dan Pak Buyung ini kan sering mendapat penghargaan dari pemerintah. Tuh, sederhana orangnya. Iya, Pak. Padahal dia, kalau mau ya. Lebih banyak desa ini dibeli, dia bisa kok. Ah, kelebihan, Pak Hussein. Alhamdulillah, Pak Hussein. Berkat bantuan dari pemerintah, khususnya di Dinas Peternakan, dan, Alhamdulillah, usaha saya semakin berkembang. Nah, ini, Pak Mas Buyung. Ini kalau, ini kan sangat besar, ini manfaatnya untuk pertanian. Betul. Ini kalau kotoran kambingnya ini biasanya diproses sendiri. Kalau kotoran kambing, Alhamdulillah, Pak. Di sini kan mayoritas kan petani semua. Jadi, kalau untuk kotoran kambing sudah ada yang ambil, Pak. Oh, diproses sendiri. Diproses sendiri. Oh, siapa, di sebelah sana, Mas. Oh, monggo, monggo, Pak. Kalau yang kambing ini, kenapa ini, Pak? Ini khusus untuk kambing susu perah, Pak. Oh, iya, iya, iya. Kalau khusus kambing potong itu, Pak, di situ. Itu namanya kambing jawa prambon. Oh, plaster gitu, mungkin. Iya, plaster. Kalau ini khusus pedaging, Pak. Oh, iya, iya. Betul, loh. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Kalau seperti ini kan semua bisa. Dalam nanti, manakala kita mau berusaha, kita difasiliti si pemerintah, nanti kan bisa. Alhamdulillah. Ini juga saya mau bahas sedikit. Mereka kan sudah berjalan tiga hari. Mungkin hari ini, nyampe sini nih kayaknya. Tadi waktu saya telepon masih di desa sebelah. Siap-siap, Pak. Nanti saya akan... Tolong dibimbing, pokoknya ya. Insya Allah nanti saya akan bimbing. Penjelasan-penjelasan. Betul, betul, betul. Oh, iya, Mas Buyung. Bagaimana? Ini omset Mas Buyung setahun bisa sampai berapa, ya? Kalau masalah itu, Pak. Tidak perlu dipertanyakan lagi, Pak. Ya, cukup lah, Pak. Alhamdulillah. Buat makan, Pak. Ya, cukup buat makan. Beli mobil baru, buah. Cukup. Cukup. Masih muda, udah sukses ya, Pak? Betul, lah. Ya, sama aja lah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Oh, iya, Mas Buyung ini mohon maaf juga ya. Ini saya minta izinnya. Anak saya ini kan sudah mulai punya usaha kayak gini juga. Oh, pernah kami juga? Iya, saya kasih gaji saya sebulan buat dia. Coba-coba lah, nggak apa-apa. Bagus itu, Pak. Jadi saya mohon izinnya. Saya ingin ini, tahu cara pembuatan garannya seperti apa. Ya, nanti di video lho. Biar tahu. Nanti kan tukangnya biar paham lho. Kalau udah gambar di video kan enak. Biar struktur bangunannya seperti apa. Iya, Mas. Kalian belajar biar ngerawat kambing dengan baik dan benar. Oh, iya. Biar kambingnya sehat-sehat kayak punya Mas ini. Insya Allah, Pak. Pak Usin, Pak. Insya Allah saya siap membimbing anak. Pak Usin, dari hal yang terkecil sampai bisa dijual, insya Allah saya akan membimbing. Sekarang nanti bisa telepon, Pak. Lu tahu apa yang kurang paham. Dan ini Mas Buyung, kalau sekiranya Mas Buyung masih ada keperluan yang lain, nggak apa-apa. Saya ditinggal sama anak saya. Kalau ada keperluan sih, sejujurnya, Pak. Saya hari ini ada keperluan, Pak. Kalau nggak gini aja, Pak. Pak Usin sama empatnya ini sembari nunggu pegawai Pak Usin, apa nggak lebih baik nunggu di rumah, Pak? Nggak usah. Ini mumpung di sini sekalian anak saya biar sekalian. Jadi nggak ngulang ke sini lagi. Iya, Mas. Biar sekalian belajar. Di sini aja nggak apa-apa. Tapi kotor lho. Pak. Nggak, nggak apa-apa. Nanti kan sekalian anak buah saya nanti ke sini, kan. Jadi nggak apa-apa nunggu di kandang ini? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, udah, Pak. Kalau memang kemuman seperti itu, nggak apa-apa. Saya tinggal dulu, Pak, ya. Mau cari rumput sebentar, Pak. Sudah anak buahnya apa kemana ini? Anak buah kebetulan lagi fermentasi pakan, Pak. Oh, ada lokasi sendiri? Ada lokasi tersendiri, Pak. Jadi ini kan kebetulan tadi saya juga nanam rumput, Pak. Jadi ini aja, Pak. Oh, iya. Nah, kita lagi terus, Pak. Tinggal dulu, Pak, ya. Iya, iya. Mari, mas. Ayo, Pak. Kenapa sih? Kok stop di sini? Tentas itu dulu. Mana ada? Masilah. Yang-yang. Kenapa sih? Nah, ini urusan laki-laki. Kamu tunggu di situ dulu, ya. Bener. Tolong aku pinjemin uang. Sudah. Kok, kok. Kok kemarin aja kamu pinjemin aja. Pinjep barikin, loh. Eh, kamu gak bersesan sama saya. Masalahnya, motorku kalau besok subuh gak diunggasi mau diangkut sama mobil truk. Kemarin aku ditake sama dipcollector-nya. Jadi kamu ditake tadi? Sama bosnya. Bosnya? Iya, tadi. Jujur. Jujur. Saya prihati, kok. Kasian. Saya liat kamu. Kamu nikah sama Yulia. Walau kita gitu kolektor, lah. Luar biasa, kok. Tapi jujur, kok. Saya gak mau. Ya gimana, kok. Kemarin kamu utang aja belum dibayar, kok. Eh. Kamu gak kasihan sama aku. Kalau aku nanti motornya dicabut. Gagal nikah sama Yulia. Masalahnya Yulia tuh. Selakangnya udah. Pas. Pengandrol. Tolong. Justru itu. Kalau kamu putus sama Yulia kan ada aku. Kamu apa? Iya, 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 iya. Eh, iya, 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 iya. Tak kasih, tak kasih. Luar biasa. Kalian malah ngapain sih? Malah ribu di sini. Iya, iya, iya. Kita dateng banget, kok. Tapi itu, baik gara-gara dulu, kok. Utang. Musti ngancengnya. Otok, beskin. Kurang aja. Eh, gimana tuh? Bukan. Mungkin ini yang dimaksud Pak Musleh. Saya suruh hampir. Karena udah popoh ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Lumayan. Ketepakan. Sering-sering aja ada orang yang ngasih ramban kayak gini. Alhamdulillah. Pak? Iya, Pak. Bagaimana? Mau nanya, Pak, ya. Pak, tahu tempatnya yang peternakan kambing bandut gacor nggak, Pak? Oh, peternakan kambing bandut gacor. Iya, yang gede-gede itu. Saya tahu, Pak. Aduh. Siapanya? Kayak buyung itu. Bungu ya. Tapi kalau dari sini sampai ke sana, dia kan nggak ya, Pak? Oh, lokasinya itu. Astaga. Eh. Kamu yang tadi yang nomor ayam saya? Mas, dong. Nomor apa, Mas? Nomor apa, nomor apa, Om? Ayam saya keplatet, motor kamu tadi liwat. Eh. Nggak usah macem-macem kamu. Saya ini pegawai di kabupaten. Kalau ada buktinya ayamnya bawa sini, saya tanggung jawab. Kalau nggak, saya penjara kamu. Eh. Kamu berani sama saya. Saya yang punya wilayah di sini. Nggak kenal saya Andi Geleng di sini. Nggak, Mas. Urusan. Kalau nggak ada bukti, saya laporan. Mas. Set telepon langsung. Bisa kamu di penjara. Jangan menunggu di jalan, Mas. Malu, Mas. Ya, udah, ya. Udah lah, Mas. Mau saya penjarakan. Saya ini masih ponakannya Pak Kadaryanto. Tahu nggak? Mas, cukup, Mas. Cukup, Mas. Awas, urusan kita belum selesai, ya. Iya, Mas. Lapor nombongannya, terus. Udah, 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 Mas. Cuman ada apa sih? Gitaau ini. Hah? Tahu. Loh. Gimana, Pak? Saya eko, Pak. Asing sama kamu, ya? Bapak ini, kok. Kenapa Pak natap saya kok seperti itu, Pak? Kamu kenal, Pak? Kalau nggak saya, ini anaknya Wanto. Cuman dulu, Pak. Loh. Iya kan? Iya, Bapak kok tahu. Bener, Yang. Ini pasti namanya Bu Yu. Oh, ini teman kamu. Iya. Ini kamu eko. Eko Suryanto. Dulu yang sekolah sering dijejer sama gurunya. Tapi Alhamdulillah, sekarang sudah jadi pegawai. Kerjanya di kantor. Kamu eko Suryanto kan yang waktu sekolah dulu sering banget dijejer sama gurunya, kan? Iya. Masa Allah, gimana kabarmu kok? Aduh, Alhamdulillah. Eh, bentar, Mas. Ini, iya aloh, kamu punya kenalan kayak gini sih kok. Iya sih, iya. Kira kayak gini loh. Tukang ngarit kayak gini, malu-malu banget. Dulu dia itu memang prestasi sekolahnya. Tapi, yang di atas berkehendak lain. Nasibnya berlangsak alias tukang ngarit. Mas, iya banget sih, Mas. Mas. Hidup sama maju-maju, miskin terus. Jangan gak gitulah kalian. Apalagi kamu kok, kita kan temen. Sudah lama gak ketemu. Ya, Alhamdulillah. Saya senang melihat kamu sudah banyak perubahan. Dan kamu sekarang sudah menjadi pegawai. Alhamdulillah. Ya, walaupun sekolah kamu dulu bandel. Kamu sering bolos. Ya, memang benar. Yang di atas berkehendak lain. Gak apa-apa. Saya terima aja kok, berprofesi seperti ini. Oh, iya ini. Ngomong-ngomong. Kamu acara apa kok datang ke daerah saya? Kamu nanya. Hah? Jawab dong. Tadi katanya, Bapak ini mau cari lokasi apa? Tempat peternakan kambing kacor. Betul sekali. Emang kamu tahu? Alhamdulillah. Saya tahu, Kak, lokasinya. Gak jauh kok dari sini. Kira-kira ada urusan apa ya? Eh, itu bukan urusan kamu. Itu bukan urusan kamu. Itu kan peternakan orang kaya, orang terkenal. Dia tuh kalau ngirim kemana-mana. Lokasinya di mana? Yang jelas gini. Gak jauh dari sini. Kamu lurus aja itu. Ada perempatan kamu belok kanan. Dari apa? Perempatan kanan itu. Ada gerdo. Kamu lurus aja terus. Nanti ketemu lokasinya peternakannya. Kamu gak bohong kan? Tempatnya itu? Ngapain aku harus bohong sama kamu kok? Gak ada gunanya bohong. Oh ya. Terima kasih. Namun sebelum ke tempat peternakan kambing kacor. Mumpung aku ketemu sama kamu. Ini sekalian aja. Ngapain? Mumpung aku ketemu sama kamu. Mbok Yaw, Yung. Kamu itu umurnya udah berapa? Ya, kurang lebih ya. Gak jauh lah sama kamu lah. Tiga puluhan lah. Nah. Kenapa emang? Masa? Kamu itu petah hidup miskin. Dari dulu ngarit. Ngarit, ngarit. Tempe kambing aja yang kamu lihat ya, Bari Yung. Astagfirullah. Udahlah, ya ngapain sih ngurusin orang tukang ngarit kayak gini? Gak penting banget. Ngurusin orang kayak gini. Gak ada selama kita-gita loh udah kantoran. Ngapain? Hargai saya, Pak. Jangan gini caranya. Orang kayak emas ini harus dihargai loh, Pak. Eh, jangan mentah-mentah kalian pakai seraga. Maka seenaknya sama orang kecil ya. Bilangin kok lah. Eh. Cukup detik ini ya. Kamu bisa ngaku jadi temen aku. Setelah saya pergi, jangan ngaku-ngaku lagi. Gak level, Yung. Ya, terserah kamu. Terserah kamu. Terserah kamu. Terserah kamu. Terserah kamu. selamat menikmati diangkat-angkat ya itu pausin ini nganterin anak saya ini pengen jajan dekat sini ya ini peternaknya ini harus bagian kecil kandangnya rajin kambingnya kelihatannya bagus-bagus ya namanya ini kan sebagai percontohan ini mitra pemerintah langsung ini pemiliknya mana pak? pemiliknya ini tadi ada kepentingan sebentar pokoknya saya tunggu disini sama anak saya ya nanti kalian harus banyak belajar lah intinya apa-apa yang kalian harus ketahui tanya aja gak apa-apa orangnya mudah memberikan informasi kira-kira omsetnya berapa ya pak ya oh kalau ini per tribulan bisa mencapai mungkin hampir 60 juta 60 juta pak? ya tribulan ini jenisnya ada apa aja ya pak ya? ini ada yang PX ada yang Etawa ada yang itu percampuran itu rambun? ya itu yang buat berdaging itu rambun sama buru berarti pak ya? ya betul sekali jadi seperti itu ya mudah mudahan ya pak berarti pak ya ya namanya kok berusaha dari awal lho ini oh iya 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 saya tahu kok kamu tuh ini yang diutus sama Pak Usin temen kamu kok kamu kerja disini ternyata kamu kerja disini temennya Eko ini tunggu dulu tunggu dulu gini saya mau menjelaskan sama kalian ya apa yang mau menjelaskan saya bukan kerja di kandang ini pak ya udah jelas-jelas bawa rambun kesini kok astagfirullahaladzim Pak Usin ini mohon kalau saya mau belajar disini ada manusia yang seperti ini dulu memang temen saya tapi saya sempet bersama dia oh ini temennya dia alihkan lah pak oh temennya jadi nanti saya gak konsentrasi belajarnya pak dah lebih baik sekarang kamu pergi dari sini sebelum saya apa gak ngebalik ini eh astagfirullahaladzim eh eh jaga sikap kalian ya ini mas dia gimana gimana toh biarin dari tadi ya eh cukup astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim nah ini namanya buingnya ini iya bener pak iya ini temen saya yang nyebelin dari dulu ya pak ini temennya Eko pak astagfirullahaladzim eh jangan ngawur kok kamu bilang kayaknya kayak gitu toh emang tukangnya udah diam dulu mas diam ini ini cuma liat dari matanya doang dari luarnya doang kalian tuh gak tau dia siapa loh mas buyung ini tuh yang punya peternakan kambing ini mas kok bisa-bisanya ngehinah mas buyung kayak gitu loh ini kenyata jadi saya sengaja bawa anak saya kesini juga suruh banyak belajar dari pak buyung ini ya jangan liat dari pakaiannya toh biarpun toh kalian pakai-pakaian dinis kayak gini kalian kan masih honor juga di kantor saya belum ada apa-apaannya mas buyung ini kalau dikalkulasi satu tahunnya bisa dapat hampir 2 miliar satu tahun pak buyung ini termasuk ketua dari komunitas peternak kambing disini untuk satu kabupaten beliau ini ketuanya ya penghargaan dari pemerintah dari pak presiden beliau udah dapat 3 kali itu prestasi namanya bukan cuma pakaiannya aja gitu loh nah sekarang kalian semua jelaskan siapa saya yang sekarang jadi tolonglah buat kalian jangan pernah merendahkan profesi orang lain apapun profesinya kalau kita tekuni dengan baik insyaallah akan membuahkan hasil perlu kalian ketahui ya sejatinya orang yang suka menghina merendahkan orang lain itu adalah hal yang buruk hal yang kecil waspadalah kalian hukum alam akan menghakimi kalian dengan sikap kalian yang suka merendahkan orang lain menghina orang lain menzolimi orang lain berbuat baiklah kepada sesama karena kebaikan itu adalah selengan kita untuk di dunia dan di akhirat oke pak usin kalau memang bener ini pegawai pak usin terus terang pak saya tidak mau membimbing atau mengasih data sama mereka pak aduh tolong pak tadi saya juga janda gak 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 namanya orang judah dewasa gak bercanda seperti ini sekarang mending kalianin aja udahlah pulang aja pulang aja pulang aja pulang aja pulang aja kalian